Pemirsa gunung agung mulai menunjukkan peningkatan aktivitas, hal ini ditandai dengan kepulauan asap di sekitar puncak gunung agung pagi tadi. PVMBG juga mendeteksi perubahan gunung agung dalam skala mikrometer sebagai indikasi gunung mengalami masa kritis. Pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi aktivitas gunung agung, kita segera bergabung sudah ada di Saamura yang berada di pos pemantauan PVMBG Karangasem Bali. Disa berdasarkan pengamatan dari pos pemantauan, aktivitas apa yang ditunjukkan oleh gunung agung hari ini? Disa? Ya Ivo saat ini status dari gunung agung masih berstatus awas atau level tertinggi dalam tingkat bahaya gunung berapi. Dan jika memang gempa yang terjadi pada hari ini baik gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal dan juga tektonik ini tidak sebanyak dari gempa yang terjadi pada hari Rabu kemarin yang mencapai hingga 800 kali. Namun nampaknya pada hari ini pun energi yang dikeluarkan juga cukup besar, kekuatan dari sisi maktudo juga cukup tinggi. Hal ini pun menandakan adanya peningkatan aktivitas dari gunung agung. Selain hal tersebut, yang juga sempat tadi saya lihat pada pagi tadi adalah kepulauan asap di sekitar kawah puncah gunung agung. Dan ketika dikonformasi kepada kepala pusat PVMBG bahwa hal ini juga menjadi petanda bahwa saat ini dari gunung agung pun juga berkejolak tinggi dan menandakan adanya aktivitas gunung yang cukup tinggi. Nah, Ivo berbicara soal letusan gunung agung, nantinya material dari abu vulkanik ini juga salah satunya adalah silika, di mana silika ini bentuknya runcing, begitu materialnya runcing dan tajam. Hal ini pun juga cukup harus diwaspadai oleh masyarakat karena mengingat ini juga cukup memberikan dampak iritasi begitu. Nah, ini juga menjadi himbawan kepada masyarakat tidak hanya yang berada di pengusian ataupun yang saat ini sudah tidak berada di zona bahaya, tapi juga warga yang di luar dari zona bahaya ini agar mempersiapkan segala keperluan mulai dari sekarang, yakni seperti masker, kemudian juga kebutuhan sembako, dan juga kebutuhan lainnya agar jika sewaktu-waktu letusan gunung agung ini terjadi, maka sudah dipersiapkan kebutuhannya. Begitu Ivo, kembali ke Anda. Terima kasih, Disa Amora melaporkan langsung dari Karangasem Bali terkait aktivitas gunung agung yang meningkat.